musik 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 hei semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya ya teman teman hari ini di perumahan kami itu sedang hujan teman teman jadi mau buat cemilan yaitu cempedak goreng ada yang tau cempedak itu seperti apa ini teman teman buah cempedaknya ini tergolong buah lokal gitu ya teman teman di daerah kita itu dulu di kampung halaman jarang ya nemuin buah cempedak ini tapi di daerah saya tempat tinggal saya itu banyak dan ini kadang musiman dan kadang tuh enggak banyak aja ya teman teman yang jualan dan ini dia buah cempedak saya ya teman teman ada dua dan ini sudah matang dan bayunya itu harum banget kalian penasaran enggak ya dalamnya seperti apa buah cempedak ini sejenis sama buah nangka ya teman teman tapi kalau cempedak ini agak kecil dan kulitnya agak tipis tapi baunya itu beda sama nangka baunya itu super harum dan yang uniknya itu buah ini bisa di tarik bijinya kayak gini ya teman teman dan getahnya itu agak sedikit enggak kayak getah nangka dan beberapa buahnya ini beda ada yang agak kuning ada yang agak putih ya teman teman tapi rasanya itu memang manis lebih manis ya dari buah nangka oke teman teman ini mau aku pisahin dari kulitnya kulitnya ini juga unik ya teman teman ini bisa dimasak bisa digoreng bisa ditumis tapi kalau aku belum terbiasa ya dengan tumis kulit jempeda ini karena baunya kan menyengat jadi mau aku goreng aja biasanya itu ada ya teman teman gorengan di penjual gorengan gitu dan bijinya itu langsung ikut digoreng teman teman tapi ini mau aku pisah-pisahin ya teman teman ya oke teman teman bijinya kayak gini ya ini lumayan banyak ya teman teman ini bijinya kulitnya itu tipis-tipis oke teman teman siapkan tepung terigu kalian siapkan aja dan kira-kira berapa kalian mau buatnya ini aku kira-kira aja ya teman teman 6 sendok makan dan ini aku tambahin vanili bubuk dan garam sedikit dan pastinya aku tambahin gula 1 sendok aja dan aduk-aduk ya campur dengan air secukupnya ya teman teman oke aduk-aduk ya teman teman sampai halus gak ada yang mengerindil dan ini udah lumayan halus ya teman teman dan masukkan sepedaknya yang sudah dibuang bijinya kalian bisa juga goreng dengan bijinya tapi nanti susah juga ya makannya oke masukin semuanya dan kalau udah siap pastinya kita siapkan wajan dan penggorengannya dan ini minyaknya udah panas dan jangan lupa dibulak balik ya teman teman kalau kita goreng pisang atau goreng tape itu warnanya kan agak putih-putih tapi kalau cempedak ini gak teman teman nanti kita agak ke coklat-coklat ke coklat-coklat dan agak digosong-gosongin gitu ya dan ini baunya super enak banget ya teman teman digoreng dan bijinya juga aku rebus semuanya bisa dimanfaatin dari buah cempedak ini ya kita goreng sampai matang ya teman teman ya dan ini udah agak kecoklatan teman teman ini mau aku angkat dan oke kita goreng lagi sisanya sampai adonannya habis dan sebentar lagi kita udah selesai ya teman teman mau aku angkat ini dia cemilan sore kita di sore yang hujan yang agak dingin-dingin teman teman ini adalah cempedak goreng ala saya dan pastinya bijinya itu bisa dimanfaatin ini rasanya itu juga sama kayak biji nangka tapi itu agak kecil gitu ya teman teman dan rebusnya itu cuma sebentar aja ini dia cemilan sore kita bismillahirrahmanirrahim selamat menyemil ya teman teman di hari yang hujan dan terima kasih teman teman yang sudah menonton cukup sekian ya video dari saya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati